1 pasien positif corona di Tangerang Selatan meninggal dunia, sementara 18 pasien lainnya masuk dalam kategori pengawasan. Di Tangerang Selatan, Banten setidaknya tercatat sudah ada 130 orang berstatus dalam pemantauan, dan 5 orang positif terinfeksi virus corona. Salah satu pasien positif corona yang meninggal dunia berusia 57 tahun. Pasien tersebut memiliki riwayat kunjungan ke Malaysia. Gubernur Banten mengimbau warga tidak panik dan tetap menghindari keramaian. Mereka juga salah satu yang baru datang dari Malaysia. Namun lagi kita tracking. Kita lihat lewat perjalanan termasuk ke lingkungan sekitarnya. Apa yang dilakukan, aktivitas sosial di lingkungannya. Itu lagi kita tracking oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelumnya Wahidin mengumumkan status kejadian luar biasa COVID-19 untuk wilayah Banten. Wahidin juga mengajak warga Provinsi Banten untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!